Halo Halo semua aku unikvotutorial dan selamat datang di video tutorial aku hari ini baiklah jadi di video kali ini aku akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana caranya membuat thumbnail untuk video League of Legends build Oke jadi ini adalah requestan dari salah satu atau salah dua ya intinya ada yang request untuk dibuatin tutorial cara membuat thumbnail League of Legends build drive ini kenapa kubuatinnya sekarang bukan request yang dulu-dulu ini ini karena menyesuaikan dengan gini ya traffic atau trendingnya game ini so gua nggak mau ketinggalan atau apa namanya hype-nya so mohon maaf untuk yang request sebelumnya gua buat yang ini dulu so ya tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai Oke disini untuk membuatnya disini aku akan menggunakan aplikasi Adobe Adobe Photoshop Touch dan juga aplikasi pixelab kau akan menggunakan aplikasi pixelab untuk membuat teksnya dan juga Adobe Photoshop Touch untuk membuat hamilnya sendiri so sebelum kita mulai disini tapi gua mau ngasih tahu terlebih dahulu disini gua nggak menyediakan bahan apapun entah itu hero nya ataupun bahan-bahan thumbnail lainnya gua cuma nyiapin next dan juga GFX nya tuan-teman untuk GFX kalau bisa kita pergi ke video gue yang ini dan untuk link fontnya gua udah sediain di link deskripsi di bawah so untuk thumbnailnya sendiri gua bakal buat dia seperti ini Oke ini dia untuk thumbnailnya nanti gua bakal ajarin kalian cara ngebuat thumbnail seperti ini ini mudah banget disini ada teks yang sudah kita buat di aplikasi pixelab tadi juga bakal lihatin cara ngebuatnya dan juga disini ada beberapa brush disini dan juga ada hero nya sini ada logo League of Legends build drive nya dan ya ya kita bakal bahas itu so tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai disini oke untuk membuat suatu thumbnail pertama-tama kalian perlu membuat suatu project nah untuk membuat suatu project itu gampang banget kalian tinggal klik yang ada di sini oke yang ada di pojok bawah sini dan kalian pilih blank dokumen setelah itu widget nya kalian ubah menjadi 1280 dan juga high nya jadi 720 seperti ini sesuai ukuran thumbnail yang diminta oleh YouTube setelah itu kalian bisa klik ok langkah selanjutnya kalian perlu menyiapkan untuk screenshot dari gameplaynya ataupun gambar yang ingin kalian pakai sebagai thumbnailnya so disini gua udah punya screenshotannya dan gua bakal nambahin disini so ya disini gua bakal ngajarin dulu cara nambahin gambar di aplikasi Adobe Photoshop touch ini karena ini sangat basic banget dan gua nggak mau ngulang-ulang nanti gua nggak mau ngulang-ulang nanti untuk ngejelasin nambahin gambar ini karena ini simple banget so untuk nambahin gambar itu gampang banget teman-teman kalian tinggal klik yang ada di samping kanan bawah sini ini seperti ada persegi dengan tanda tambah kemudian kalian klik tanda tambah yang ada di kanan sini oke setelah itu kalian pilih foto layer dan kalian bisa pilih foto library kemudian kalian tinggal cari folder screenshot atau ya folder tempat kalian menyimpan gambar yang ingin dijadikan thumbnail oke disini gua nyimpannya di screenshot seperti ini ini dia untuk gambarnya gua bakal sesuaikan disini untuk menutupi bagian hitam yang ada di kanan dan juga di kiri gambar ini oke langkah selanjutnya disini aku akan memberikan yang namanya brush gue juga udah sediain brushnya di video GFX pack itu udah satu paket lah jadi gua nggak perlu nyiapin lagi so langsung aja kita masukin brushnya disini nama foldernya kalau nggak salah itu oh ya ini dia untuk foldernya granji bus ya bisa pilih dan kalian masukkan brush yang ini oke yang ini yang nomor 28 dan kalian bisa sesuaiin posisinya di kanan dan juga di kiri sebelumnya kalian bisa perbesar terlebih dahulu seperti ini gampang banget ya itu basically kalian tinggal klik yang ada di pojok sini dan kalian tinggal tarik ke kanan oke seperti itu selanjutnya kalian bisa klik channel oke disini gua bakal duplicate untuk gambarnya dan buat dia ada di di pojok bawah sini oke untuk duplicate tuh gampang banget kalian seperti nambahin gambar seperti tadi kalian pertama-tama klik dulu layer brushnya kemudian kalian klik tanda tambah dan kalian klik duplicate layer dengan foto layer kalian klik duplicate layer oke jika sudah seperti itu kalian bisa klik transform dan kalian bawa dia kebawah so disini kita bakal klik flip X untuk memutarnya dan juga flip Y ya jangan lupa dan gua bakal tempatin dia disini so langkah selanjutnya disini aku bakal merge-down nah untuk caranya merge-down tuh gampang banget kalian tinggal klik yang ada di samping tanda tambah di pojok bawah sini nah disini ada tulisan blend mode kalian pergi aja ke samping ikon pengkampah ini nah ini seperti ya ada tanda panah gitu kalian klik merge-down nah dengan begitu maka kedua layer brush tadi menjadi satu ya nah disini kita bakal menambahkan warnanya tapi sebelumnya kita bakal duplicate terlebih dahulu agar warnanya lebih pekat kalau kalian lihat disini ini kan kayak seperti transparent gitu mohon maaf nah ini kan kayak masih ya ada sedikit tembusnya gitu lah tuh kita bakal duplicate dia dan juga merge-down sehingga warnanya lebih pekat so langkah selanjutnya kita bakal memberikan warna untuk brush ini nah untuk menambahkan warna pertama-tama akan perlu meselek pixel dari layarnya untuk selek pixel tuh gampang banget kalian tinggal klik yang ada di samping kiri atas ini kalian pilih selek pixel yang ada di bawah so setelah muncul seperti garis titik-titik yang ada di setujur ya layarnya kalian klik simbol dan dan kalian pilih fill and stroke so untuk type-nya disini kalian pastikan pilih fill dan colornya terserah kalian tuh disini gue bakal kasih dia warna ungu seperti ini oke lebih gelap dan ya seperti ini kira-kira sudah cukup aku bakal klik centang so jika sudah seperti ini kalian tinggal kasih yang namanya glow di bagian efek kalian klik ya kalian klik tulisan efek yang ada di atas sini dan kalian pergi ke basic dan disini ada tulisan glow di bagian tengah kalian bisa pilih colornya warna hitam dan juga intensitasnya kalian bisa sesuai sesuai selera kalian oke seperti itu oke juga sudah disini aku bakal memasukkan teksnya tapi sebelumnya kita bakal buat teksnya di aplikasi pixel terlebih dahulu oke ini dia untuk aplikasi pixel nya tampilan awalnya seperti ini so disini kita bakal langsung aja ubah untuk teksnya disini kalian tinggal klik simbol pensil yang ada di atas dan pilih pensil lagi dan kalian bisa ketik teks yang kalian inginkan so disini gue udah ngetik teks yang gue pengen tapi disini gue bakal kliknya dia dan membuatnya jadi banyak tapi sebelumnya kita bakal ubah terlebih dahulu fontnya ini ya nah fontnya udah aku sediain di deskripsi di bawah kalian tinggal download aja kalian klik simbol A disini dan ubah fontnya nama fontnya itu builtit link sementara aku cari dulu kalian bisa pilih yang builtit link sbit ini oke seperti itu kalian bisa besarin dia kemudian kalian klik duplicate yang ada di samping tanda pensil ini atau simbol pensil ini nah setelah jadi dua ini kalian tinggal ubah teksnya menggunakan ikon pensil lagi so disini gue bakal tulis champion dan gue bakal besarin dia aku duplicate lagi dan aku bakal tulis disini gitu so gue bakal besarin seperti ini dan gue buat detail text oke seperti ini nah jika sudah kita tinggal ubah background-nya ini menjadi transparan dengan cara mengklik ikon yang ada di sini dan kalian pilih transparan selain itu kalian bisa klik save as image dan pastikan formatnya VNG dan kalian bisa klik save to gallery itu kalian bisa berpindah lagi ke aplikasi Adobe Photoshop Touch so kita kembali lagi ke project kita sebelumnya di sini kita langsung aja masukkan teks karena masih sama klik foto layer dan foto library itu dan masukkan folder teksnya atau file teksnya nah ini dia untuk teksnya kita bakal memisahkan teks ini menggunakan yang namanya mark way selection tool ini dia bentukannya seperti persegi panjang ini tapi dengan garis putus-putus so kita bakal buat kotakan seperti ini nah seperti ini gampang banget kalian tinggal seret aja ke kanan atau ke kiri terserah so ini dia untuk kotakannya kita tinggal klik tanda tambah disini dan kalian pilih layer from selection oke jika sudah kalian bisa klik dimana aja dan kalian select lagi teks yang lainnya oke disini aku bakal select teks championnya dan kita klik layer from selection lagi sehingga layarnya jadi tiga oke nah oke jika sudah jadi tiga seperti ini kalian tinggal hapus layer untuk teks yang masih punya tiga teks ini ya dan tinggal hapus klik di kontong sampah so disini udah ada tiga teks yang sudah terpisah ya pastikan ketika kalian buat teksnya di pixelab dikasih ruang ya sehingga gampang untuk memisahinnya menggunakan mark way selection tool so disini kita bakal memberikan warna teksnya untuk teksnya ini so disini kita bakal samain aja untuk warna teksnya kita kasih gradien ya by the way jangan lupa untuk di service terlebih dahulu oke ini dia untuk gradientnya kita bakal reverse seperti ini dan kalian buat seperti ini nah kalian pilih yang ini ya ini seperti shadow gitu lah ada presetnya di sini di bagian sini ya bisa reverse dan kalian panjang oke seperti itu dan begitu warna teksnya bakal berubah setelah itu kalian bisa share pixel lagi untuk warna teks yang lain oke seperti itu kita samain aja semua oke nah jika sudah seperti ini kita bakal buat yang namanya shape untuk membuat shape nya kita bakal menggunakan mark way selection tool lagi cuman disini kita bakal buat yang namanya empty layer terlebih dahulu so untuk nambahin empty layer itu mirip-mirip dengan nambahin foto layer cuman kalian klik yang namanya empty layer bukan foto layer oke jika sudah ada layer kosongan seperti ini kalian bawa dia ke bawah dari teksnya so setelah itu kalian tinggal pilih market selection tool lagi dan kalian buat seperti ini oke kalian buat kotakan seperti ini ya setelah itu kalian klik yang ada di pojok kiri atas ini dan kalian pilih transform setelah itu skewnya atau bagian yang ada di atas ini kalian tarik dia ke kanan nah kalian sesuaiin dengan kemiringan teksnya setelah itu kalian bisa atur lagi untuk ukuran dari shape-nya ini sehingga menyesuaikan dengan teksnya ini oke kalian bisa matikan lock aspect ratio nya disini agar lebih mudah nah seperti ini sudah sesuai yang kita inginkan setelah itu bisa klik centang oke langkah selanjutnya disini kalian klik simbol dan dan kalian kasih namanya fill and stroke nah disini untuk kolornya kalian bebas terserah kalian disini aku bakal pakai dia warna hitam keungguan gitu dan tabnya bakal aku jadiin fill oke seperti itu setelah itu bisa kalian klik centang nah langkah selanjutnya disini kita bakal buat juga untuk tulisan champion dan juga easy to master nya so disini langsung aja kita duplicate dan kita bisa bawa dia ke master menggunakan transform disini bagian transform kalian klik simbol dan setelah itu kalian pilih transform yang lagi satu yang ini cuman pertama-tama kalian selek fixer lebih dahulu ya untuk teksnya kalau pengen pakai transform yang ini saya bisa besarin dan sesuaiin untuk gininya apa yang namanya selectionnya oke seperti itu nah seperti ini setelah itu kalian klik simbol dan dan kalian pilih fill and stroke nah disini warnanya bebas sekalian disini aku bakal pakai warna biru warna biru seperti ini agak keungguan lah oke seperti ini maybe sudah mantap oke nah untuk tulisan easy to master nya sama kita bakal buat juga kita duplicate dia dan kita bawa dia ke sini dan kita tinggal transform dia oke ini lupa dimatiin lock aspek rasionya sehingga lebih mudah oke seperti ini setelah itu kita tinggal setelah pixel dan juga kasih warna dia jadi warnanya kayak hijau-hijauan gitu oke maybe seperti ini cuma sepertinya kurang cerah oke nah seperti itu langkah selanjutnya disini kita tinggal kasih yang namanya shadow untuk teksnya tapi sebelumnya aku ingin mengecilkan sedikit untuk beberapa teks disini agar lebih proporsional dan juga rapi gitu disini lock aspek rasionya pastikan kalian matikan sehingga gak nanti melebar ataupun menyempit teksnya seperti ini nah setelah itu disini sepertinya sudah oke semua langkah selanjutnya kalian tinggal kasih yang namanya drop shadow di bagian FX di bagian BC ya di samping glow ini ada tulisan drop shadow kalian pilih aja dan Angel nya kalian pilih dia jadi 42 kemudian intensitasnya bisa turunin sekitar 70-an dan blur nya kalian bisa turunin sekitaran ya 2 by the way intensitasnya kalian bisa turunin lagi biar gak terlalu pekat gitu cuma gua bakal kasih dia 60 aja seperti ini langkah selanjutnya untuk teks yang lainnya jangan lupa dikasih drop shadow juga nah seperti itu ya kalian samain aja semua gak usah utak tip lagi oke langkah selanjutnya disini aku bakal ngasih yang namanya drop shadow ke bagian shape nya juga tapi sebelumnya aku bakal merge down untuk masing-masing shape dengan teks yang ada di atasnya so disini misalnya ada teks beginner white ini aku bakal merge down dia dengan shape yang warna ini warna yang gelap so pastikan kalian bawa dia dekat dengan shape nya seperti ini baru kalian merge down oke disini yang warna ungu aku bakal dekatin dengan tulisan champion seperti ini kita tinggal merge down dan ya disitu masternya kita juga bakal dekatin dan merge down juga oh ya jangan lupa untuk dikasih drop shadow juga nah ini jadinya dia punya drop shadow bagian shape nya jangan lupa dikasih ke bagian yang lainnya nah ini kan punya drop shadow jadinya setelah itu kalian bisa atur masing-masing posisi dari shape nya ini kalian bisa rotate dan ya intinya sesuai selera kalian oke disini aku bakal atur dia seperti ini menggunakan transform oke seperti ini itu masternya aku bakal taruh dia disini dan ya kita bakal taruh beginner white nya seperti ini kita bakal kecilin dulu dan ya kita bakal taruh jadi by the way aku bakal bawa dia ke atas tulisan champion dan ya kita bakal taruh disini oke seperti itu setelah itu kita bisa merge down semuanya dan dengan itu dia bakal menjadi satu layer dan kita bisa atur kemana aja oke disini aku bakal taruh dia disini nah langkah selanjutnya disini aku bakal menaruh hero dari game League of Legends ya so ini dia untuk gambar hero nya aku gak tau namanya mohon maaf karena aku gak main dan ya kita bisa flip x disini dan kita taruh di tempat yang kita inginkan so gue bakal besarin dia seperti ini dan gue bakal tempatin dia disini oke rotate lagi sedikit dan ya oke seperti ini nah ini karena ekornya mengganggu kita bakal hapus saja menggunakan eraser ini kita bisa hapus seperti ini dan ya kita bakal menghilangkan bagian yang menutupi bagian gambar thumbnail nya so disini sudah terhapus seperti ini kita bakal hapus bagian sini nya juga dan ya ini sudah cukup disini aku bakal bawa dia ke bawah dari layer text nya seperti ini so langkah selanjutnya disini aku bakal kecilin sedikit sepertinya terlalu besar untuk text nya oke dan aku bakal kasih text nya drop shadow lagi sehingga lebih pekat gitu nah seperti itu oke langkah selanjutnya disini untuk karakter hero nya disini aku bakal duplicate dia dan aku ubah blend mode nya menjadi linear dodge oke kalian pergi ke samping tanda tambah ini disini pertama-tama tulisannya bakal normal dan ya kalian ubah ke linear dodge oke jika sudah kalian klik effects dan kalian kasih yang namanya Gaussian blur blur nya bisa terserah kalian disini aku bakal atur dia jadi part 5 dan gue bakal turunin opacity nya nah langkah selanjutnya disini aku bakal ngasih dia drop shadow untuk text yang dibawahnya ya bukan yang linear dodge bakal kasih glow ini berfungsi sebagai bayangannya oke jika sudah seperti ini kita tinggal kasih logo League of Legends nya oke ini untuk logo League of Legends nya kita bisa taruh dia disini nah seperti itu kita bisa kasih drop shadow oke angel nya 90 dan kita bisa duplicate dan ubah yang diatasnya jadi linear dodge setelah itu kita kasih Gaussian blur sama seperti gini nya oke maybe seperti ini langkah selanjutnya kita buat yang namanya empty layer dan kalian kasih yang namanya gradient gradient ini berfungsi sebagai fignet nya nah ini dia kalian pilih yang ini dan kalian klik centang setelah itu kalian duplicate dan kalian klik clip y dan kalian bawa dia ke bawah oke seperti ini jika sudah kalian bisa merge down kedua gini nya apa itu namanya fignet nya setelah itu kalian duplicate lagi dan kalian merge down lagi nah jadi dua kali ya setelah itu kalian ubah blend mode nya menjadi overlay oke seperti itu dan yuk lah maka thumbnail kalian sudah jadi by the way kalian bisa tambahin gfx seperti ini gfx gfx fignet juga lah tapi dia berwarna ntar gue cobain dulu oke ini dia untuk contohnya misalnya gfx berwarna seperti ini kalian bawa dia di samping kanan seperti ini setelah itu kalian ubah dia menjadi overlay nah seperti itu jadinya lebih mantap lah bisa duplicate dan bawa dia ke kanan nah seperti itu dan ya yuk lah maka thumbnail league of legend kalian sudah jadi so setelah itu kita tinggal save dengan cara mengklik done kalian pilih save dan kalian tunggu prosesnya sampai selesai setelah itu untuk nge-save nya gampang banget kalian tinggal klik simbol yang ada di samping tempat kalian ngebuat project tadi nah ini kayak logo share gitu ya kalian klik save to gallery dan kalian centangin gambar thumbnail yang sudah kalian buat tadi setelah itu kalian bisa klik ok nah dengan begitu maka thumbnail kalian sudah tertimpan di memory internal kalian dan kalian tinggal pasang ke video league of legend kalian so ya mungkin itu aja sih untuk video gue hari ini semoga bermanfaat jangan lupa di like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka dan ya thanks for watching see you next time